Ini urutannya di mana? Ini urutannya di sholat subuh. Jadi, Alimam Ghazali susun dia itu dari waktu kita mau tidur sampai subuh, nanti dia urut itu semua. Waktu duha ngapain? Ini belum. Ini masih baru sampai subuh. Jadi, dari kemarin kita baca itu susunan dari orang bangun tidur. Ini sekarang cerita kita dibawa sama Imam Ghazali saat kita kayak sekarang ini. Masuk di subuh. Jadi, ada doa. Nah, doa tersebut boleh dibaca sendiri-sendiri atau ada satu yang membacakan, mewakili semua. Jadi, tartip-tartip seperti itu, seperti yang biasanya kita diajarin kalau di Hadromut di beberapa mereka yang mengamalkan banyak amalan-amalan baginda Nabi Muhammad dibutuhkan ada satu orang untuk menjemput ziroh semuanya. Kalau kita baca terkadang ada yang alasan kacamata, tulisan kecil, banyak-banyak hal. Tapi kalau dengan dibantu dengan ada satunya suara kita bisa nge-aminin. Dan lama-lama kita hafal. Seperti itu metode mereka buat. Supaya enggak ada alasan mereka itu meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad s.a.w. Paling enggak dia dengar atau dia mengaminkan. Dengan tartip, dengan tartil, dengan rabi, dengan fasih. Jadi, sehingga orang mendengar pelan-pelan-pelan sepuluh kali hafal. Sepuluh hari ketemu doa kayak begini. Ujung-ujungnya udah hafal sendiri. Allahumma zidni nura wa'atini nura wa'adzuma nura wa'jali nura min birahmatika ya arhamar rahimin. Inilah doa baginda Nabi Muhammad s.a.w. ketika pagi hari. Ketika fajar sebelum sholat subuh. Fa'idha farakta min doa apabila setelah kelar daripada doa kata Imam Ghazali falatastagil ila ada il fardhi jangan sibukkan diri sampai menjumpai namanya sholat fardhu subuh tadi. Kecuali kata Imam Ghazali dengan fikir. Apa fikir ini? Tafakkur. ingat lihat dikenang-kenang apa itu kebaikan dikenang-kenang apa itu dosa jadi disuruh tafakkur sama Imam Ghazali atau tasbih baca tasbih ada lagi amalan antara sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh seperti apa? istighfar istighfar apa ini? biasanya itu emang benar-benar dibaca sama tadi seperti bahasanya apa kalau dibilang? mubalik mubalik biasanya masjid itu kan ada mubalik biasanya nah mubalik tersebut itu emang membantu semuanya untuk membaca apa istighfarnya astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat berapa kali? 27 kali kemudian ada ya hayu ya kayyum la ilaha ila anda itu suaranya kencangin jadi baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat itu tartif jadi hidup kemudian masuk ya hayu ya kayyum la ilaha ila anda itu berapa kali? 1 kali subhanallah bihamdihi subhanallah iladzim astagfirullah 100 kali banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh baginda nabi mu'minina sallallahu alaihi wasallam kalau itu ada mubalik ada susunan tartif dan zikir seperti itu semua orang ikutin boleh pakai suara atas biar yang di rumah juga dengar kan pasti boleh ini kan skup kampung gak ada larangan kan keluarin ke luar ada larangan ada larangan nanti lagi hampir kemarin mudah-mudahan mudah-mudahan apa ini Allah wa'ala wa'ala ketika dengar azan semua amal semua kesibukan dihentikan fokus dengan menjawab azan terlalu rapi maksudnya terlalu sayang dia sama umat Imam Ghazali dikasih tahunya satu-satu diingetinnya gak sampai bosan jadi ulang-ulang atu-atu dirapiin belum pernah kita lihat orang-orang zaman dulu itu dia memikirkan kelar sampai masa dia hampir semua mereka yang di zaman dahulu memikirkan bagaimana besok anak cucu apa yang mereka harus pegang itu orang dulu dilapikan semua urusan-urusan orang-orang besok yang belum tentu ketemu sama mereka itu mereka susunkan semua kitab mereka susunkan semua amalan kenapa pernah lihat kitab hadis Nabi Muhammad di zaman sekarang kita hanya dengar hadis Nabi Muhammad Sohe Bukhari Sohe Muslim pernah lihat wujud kitab bayangkan kita coba kalau kita tidak ketemu dengan kitab-kitab yang benar mereka rangkum karena takwa kita tidak ketemu ini hadis kecuali Quran kenapa Quran memang Allah yang cuma kalau hadis pernah dengar tidak orang hafal 100 ribu hadis pertanyaannya dia ketemu di mana hadis yang 100 ribu sedangkan Sohe Bukhari sama Sohe Muslim kalau digumpulkan berapa sampai 100 ribu jadi hadis sisanya di mana inilah yang terjadi sama kita sekarang jadi butuhnya membaca daripada kitab-kitab mereka yang bersanat mereka yang mempunyai tanggung jawab terhadap ilmu agama Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad jadi kitab-kitab itu telah terangkum tinggal dibaca doang ikuti amalin ini seperti kitab idaitul kita kemudian setelah menjawab adhan itu semua sesuai dengan jawab apa yang dikatakan muazzin begitu juga ketika kita mendengarkan ikumah jawab ikumat dijawab tidak ikumat juga dijawab itu jawabannya dan ketika disunahkan kita kapan sunahnya berdiri ketika perkataan ada doa tambahan doa biasanya bagaimana kita doa salah adhan ini ada tambahan perkataan Imam Ghazali masukkan berarti perawinya beda kalau misalnya mendengar azan tapi kita masih di dalam solat kata Imam Ghazali sempurnakan solatnya setelah kelar daripada solat maka dia jawab solat sebagian mereka berpendapat bahwa salah satu syarat daripada sahnya solat orang harus menjawab harus adanya azan ketika solat itu 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 salah itu salah satu syarat sah seseorang mendirikan solat apabila telah takbir seorang imam jangan sibukkan diri dengan urusan-urusan yang di luar keterkaitan solat orang mau solat mengapain berarti harus hadirkan fikir hadirkan hati mesti menghadirkan diri menghadap kepada Allah subhanahu begitu juga maka kerjakan solat fardu sesuai dengan apa yang bakal dijelaskan di kitab solat nantinya setelah kelar daripada solat apa disunnahkan apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w zikir setelah solat apa dibaca sama Nabi Muhammad s.a.w Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahina rabbana bis salam ini bukan imam doang yang baca apa yang dibaca imam sama sama fungsinya seperti tadi yang kita bilang mubale jadi ketika mubale membacakan beberapa zikir kita ngapain denger doang enggak ikuti nah imam baca disitu ada tartif zikir apa semua segala macam kita juga mengikuti daripada apa tartif tartif zikir ataupun doa-doa yang dibacakan oleh imam kecuali di doa baru kita sama-sama amin aminkas salam aminkas salam ini di setiap sholat disunnahkan membaca ini sebagian orang menambahkan daripada beberapa surah seperti surah al-fatihah al-falak an-nas beberapa surah yang bentuknya sebagai obat sebagai obat dipentingkan untuk menjadikan wirid ataupun menjadikan rutinan bacaan setelah sholat agak-agak beda nih bacaan ada beda ya kalau kita Allah mantas salam sampai akhir sampai segitu apa pentingnya zikir apa pentingnya bacaan apa pentingnya amalan apakah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. tidak ada keterkaitan dengan urusan lain zikir amalan sunnah kayak mengedepankan kaki kanan mengakhirkan kaki kiri menggunakan sendal kaki kanan kemudian kaki kiri begitu juga melepaskan atau menggunakan baju ada gak takdir ada gak kira-kira efek daripada sunnah Nabi Muhammad di dalam diri ada itu ada asar asar itu karena perbuatan itu ada takdir takdir itu itulah asar di dalam hati pikir jiwa diri kalau itu rutinitas dikerjakan berarti sama dengan pola yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. apa efeknya bisa jadi berfikir sama berfikirnya kayak Nabi Muhammad bisa jadi perbuatannya sama dengan bukan bisa jadi ini memang harus begitu kenapa karena semua perangai tubuh disamakan dengan makhluk mulia tadi itu ada asar ada taksir sebagaimana yang kita baca sama ceritanya di masjid ini pernah gak toanya mengingatkan keterkaitan berpisahnya ruh dengan jasad apa itu berpisah ruh dengan jasad meninggal pernah dalam satu bulannya pernah dua bulan terakhirnya pernah pernah dua bulan Alhamdulillah sehat-sehat panjang umur semuanya tapi pertanyaannya amal seperti ini gak punya efek saya pernah hadir di satu kota di satu kota ini kalau ada meninggal di daerah A seluruh masjidnya ngabari ini daerah A daerah B C D sampai Z itu ngabari biasanya kan ada nidak kalau di Hazramud nidaknya begini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kali baru dia sebut telah meninggal dunia Fulan bin Fulan alamatnya disini mau disolatin disini faham gak ini amal ini 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 sesuatu amal positif apa bukan positif jadi ketika ketika misal meninggal daerahnya daerah mana lah itu A atau B atau mana ke belawan atau mana tapi disini dapat kabar kira-kira ada efek gak untuk muslimin di kampung tapi kita gak buat itu jadi kita kira mati itu udah gak ada ngerti maksudnya paham kan maksudnya apa tujuan lain tujuan lain apabila kita punya ringan waktu kita bisa bertakzia kita bisa dapat amal itu yang besar kita bisa kejar ke sana cuma ini bikin kita tidur tidak ada amalan seperti ini yang kita buat di kota kita jadi saya pernah dengar dan kebetulan saya di posisi lautnya jadi sili berganti itu masjid menyeritakan membahasakan bahwasannya pada hari ini ada orang meninggal di kota A dia teriak habis itu mungkin diteleponnya kali masjid B teriak lagi jadi teriak setiap daerah kalau misal ini terjadi ada di kota kita ini tiap hari kita dengar ada orang meninggal cuman ini enggak ini hari enggak ada apa-apa tujuannya apa itulah taksir jadi orang kira bukan kita terus-terusan di sini kita tahu ada rasa oh kita belum siap urusan ini oh kita belum rapi urusan ini jadi punya fikir terhadap untuk merapikan diri di dalam kehidupan dia mudah-mudahan itu bisa terlaksanakan karena itu penting buat diri kita yang masih hidup jangan kita kira posisi ini besok panjang masih hari tau-tau besok udah datang aja kawan itu itu amal-amal seperti itu mereka kerjakan kenapa tujuannya tujuannya untuk mengingatkan kita karena kita lalai ini amalan-amalan seperti ini dibuat sama mereka orang-orang terdahulu tujuannya untuk menyadarkan kita yang tertidur kalau kata ulama mengatakan bahwasannya manusia ini tertidur kita ini dikatakan tertidur sama ulama kapan mereka bangun mereka bangun ketika mereka di alam kubur ketika mereka di alam kubur baru mereka mengatakan ya Allah balikin saya kenapa saya belum sempur dan ngerjakan ini saya belum sempur dan ngerjakan itu udah gak ada kesempatan nah kalau gak ada in one-in one ingetan-ingetan hal-hal seperti ini bagaimana kita mau bangkit dari tidur panjang tidur-tidur benar-benar tidur ngakuin gak tidur kalau kata Imam Ghazali 24 jam bagi 3 ini kata Soebol Kitab 24 jam bagi 3 berapa jadi 8 jam tidur istirahat 8 jam kerja mana banyakkan coba nah kali-kali nanti totalnya lebih kurang hampir 2 per 3 ternyata kita ini lalat sisanya cuma satu dan subhanallah satu bagian daripada tiga bagian tadi itu ibadahnya gak apun besok kita balik kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini dengan keadaan kita ini bagaimana kira-kira menghadap kepada Sang Maha Sakholik besok dalam keadaan nyaman alam dunia mudah-mudahan Allah kasih kekuatan benar gak pak sumadu ba'da zalika bil jawam il kalin setelah membacakan daripada doa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. setelah salat baca dengan doa-doa jawami kalin jadi ini ada bentuk doa dia peretelan kita minta dunia kita minta ini kita pecah ada bentuk doa yang seperti itu ada bentuk doa kita sebut satu tapi mencakup semua sabu jagad bahasanya kayak Rabbana hatina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabana itu salah satu daripada wahuwa ma'allamahu rasulullah s.a.w. tapi disini ada dikatakan yang mana rasulullah s.a.w. pernah mengajarkan sayyidina Aisyah r.a.w. fagul allahumain yas'alukah minal khair kullah ya Allah berikan kepada kami dari kebaikan semuanya ha? ajilihi wa ajili buru-buru ya Allah cepat-cepat sampaikan kebaikan semua itu kepada kami ini yang pernah diajarin oleh baginda nabi muhammad s.a.w. kepada sayyidina Aisyah ma'alim tum min huwa ma'alam alam yang aku tahu daripada kebaikan itu atau aku tidak tahu dari kebaikan itu pokoknya sampaikan kepada kami cepat-cepat wa'uzubika min syarri kullihi ajili wa'ajili ma'alim tum min huwa ma'alam alam ya Allah jauhkan aku dari keburukan baik keburukan itu aku tahu atau aku tidak tahu jauhkan itu dari kami wa'as'alu kahal jannah wa ma'yukaribu ilaiha min gauli wa'amalin wa'niatin wa'itigod ya Allah dan aku minta daripada surga kebaikan surga ma'yukaribu ilaiha apa-apa perbuatan yang membuat aku bisa jadi dekat dengan surga daripada perkataan amal atau niat ini jawame jadi dia sekali baca tapi tujuan untuk mencakup semuanya begitu juga ya Allah jauhkan diriku daripada api neraka wa'amayukarribu ilaiha min gaulin wa'amalin wa'niatin wa'itigod dan begitu juga jauhkan aku daripada semua amal perbuatan niat dan ehtigod yang bisa menyeret kepada api neraka kita kadang-kadang kita dasarnya sih sebenarnya positif manusia cuman karena apa yang dilihat apa yang didengar dan apa yang dipikir ternyata itu bisa menjadi sebab menyeret ke kanan atau ke kiri kalau sebagian ulama mengatakan ya Allah jauhkan jauhkan diri saya daripada kemaksiatan atau pemikiran terhadap ke arah maksiat kalau jauhkan dari maksiat apa ini lainnya tapi kalau pemikiran itu sahababiyahnya mana lebih kuat sahababiyah apa banyak gangguan di alam ini kemudian begitu juga ya Allah kami minta kebaikan kebaikan yang mana kebaikan kebaikan tersebut pernah diminta sama baginda nabi muhammad s.a.w. begitu juga jauhkan kami daripada keburukan yang mana keburukan keburukan tersebut pernah diminta dijauhkan oleh para-para nabi intinya minta keselamatan dunia begitu juga akhirat ada lagi doa-doa yang lain artinya ini semua butuh ditulis ini semua butuh diamalin dan semua itu diajari oleh baginda nabi muhammad s.a.w. kepada orang-orang yang pernah ada di zaman itu yang ada di sekeliling baginda nabi muhammad s.a.w. banyak banyak ada yang diajarin s.a.w. ada yang diajari kepada s.a.w. ada yang diajari kepada s.a.w. s.a.w. banyak amalan ini cukup banyak udah banyak orang yang kumpulkan sebagaimana yang udah pernah dipegang sama ustad ada kitab dikarang oleh al-ahwi umar bin hafid namanya kumpulan daripada amalan-amalan atau wiritan-wiritan yang dikumpulkan sama mereka-mereka kula sotul madad nabawi jadi semua itu bacaan-bacaan atau zikiran-zikiran yang mana itu bersanat dan dikerjakan oleh baginda nabi muhammad s.a.w. tapi sudah dirangkum jadi antum gak perlu buka lagi kitab-kitab hadis yang keterkaitan bacaan pagi itu apa bacaan duha apa bacaan zuhur udah gak perlu di kitab ini udah dikumpulkan dikeluarin dari buku-buku hadis sehingga dikumpulkan menjadi amalan sehari semalam sebagaimana yang sering dikatakan oleh baginda nabi muhammad s.a.w. tiga perkataan pagi dan petang bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil arzi wala fissamai wahuassami'ul alih pernah dengar ini apa kata nabi muhammad s.a.w. membaca tiga kali pagi dan tiga kali petang sore karena zikir itu kalau antum baca pagi Allah takdirkan aman sampai sore kalau antum baca sore di waktu petang tersebut Allah amankan sampai itu fungsi daripada amalan zikir wirid yang mana diajarin oleh baginda nabi muhammad s.a.w. bismillahilladzi la yadhurru dengan nama Allah s.w.t yang mana tidak ada yang bisa membahayakan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi dengan nama Allah s.w.t tidak ada yang bisa membahayakan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi segala sesuatu yang ada di muka bumi begitu juga segala sesuatu yang ada di langit kalau antum baca ini tiga kali pagi dan antum baca tiga kali petang atas izin Allah antum dalam keadaan penjagaan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wawasamil alim pertanyaannya kalau di alam dunia ini di alam bumi ini apakah ada orang yang bisa memberi mudhurat kepada kita di alam bumi keburukan ada yang bisa beri bisa gak celaka bisa gak ada keburukan di alam bumi bisa kan baik dari orang lain terhadap kita atau dari kita kepada orang lain pertanyaannya apakah ada kemuduratan dari langit ada seperti apa contohnya virus virus bukan dari langit hujan badai apa pernah pernah tahu gak efek-efek dari bintang keburukan dari langit dan dari bumi Allah bisa turunkan begitu juga Allah bisa keluarkan kebarokahan dari langit dan dari bumi bagaimana cara turunkan kebarokahan dari langit dan dari bumi kalau menjaga daripada keburukan insya Allah amalin daripada amalan baginda Nabi Muhammad yang tadi itu barusan tiga kali pagi tiga kali petang ada pun menurunkan kebarokahan daripada langit dan dari bumi gimana disuruh beriman semua semuanya disuruh beriman kata Allah 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 bakal bukakan barokah dari langit begitu juga barokah dari bumi makanya harus kerjasama masing-masing kita sama-sama harus tingkatkan keimanan semoga Allah beri itu dengan gampang dengan ringan kepada kita semua Allahu alam bis sohab mungkin kalau ada yang mau ditanya keterkaitan tentang amalan beramal di masjid silahkan oh cepat siap Assalamualaikum